Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Lohumasalli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Saudara sekalian Tentang pertanyaan Tentang hadap zikir ya Ya ada Yang Bertanya tentang kalimat La ilaha illallah Kemudian kenapa lagi ada Subhanallah, kenapa lagi ada Alhamdulillah, Allahu Akbar Dan yang mana yang Lebih utama Di dalam hadis Nabi SAW Dan Sebagaimana dalam kitab Sirul Asrar Juga selalu Mengulang-ulang Bahwa Fa'lam Annahu La ilaha illallah Itu juga sebenarnya Al-Quran Al-Karim Di dalam Al-Quran Al-Karim Kalimat itu Dimanifestasikan Allah SWT Bahwasannya Fa'lam Ketahuilah Bahwasannya Bagi dia itu La ilaha illallah Tidak ada Tuhan Selain Allah Tidak ada Tuhan selain Allah Ini Dikiringi Dengan hadis Nabi SAW Abdallah Zikri Fa'lam Annahu La ilaha Illallah Kata beliau Seabdal Abdalnya Zikir itu Adalah La ilaha illallah Jadi Tidak ada hadis Yang mengatakan Abdallah Zikri Subhanallah Abdallah Zikri Alhamdulillah Abdallah Zikri Allahu Akbar Tidak Tapi Kalimat yang lain Itu disebut oleh Nabi Di dalam hadis Nabi yang lain Ini Uhib Bikalimatin Aku sangat Menyukai Dengan satu Kalimat Fijikri Dalam ingatanku Atau dalam Zikir Itu Selalu mengucap Subhanallah Walhamdulillah Wa la ilaha illallah Wallahu akbar Tapi ketika Anda bertanya Memilih Yang mana yang Faling Abdallah La ilaha illallah Kenapa la ilaha illallah Karena itulah Inti Lubabu syariah Atau pokok Daripada Syariah Itu sendiri Lubab Mengapa Allah Menciptakan Alam semesta Karena itu Dalam hadis Dalam riwayat Beberapa riwayat Banyak Diantaranya Riwayat Imam Hakim Dalam al-mustadrak Maka Nah Adam Ketika Adam Alayhi salam Bertemu Berpadu Antara Ruh Dan Jasad Adam Adam Mengangkat Kepalanya ke atas Dan melihat Kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Jadi La ilaha illallah Ini pokok Dalam Zikrullah Jadi semua Para ahli Ma'rifatullah Sepakat Kalimat La ilaha illallah Inilah yang Selalu harus Dibangun Dalam kehidupan Karena nanti Pada tingkatan selanjutnya Pemahaman terhadapnya Adalah La ilaha illallah Nah Itu dari segi Riwayat Riwayat Dari segi riwayat Sekarang Bayangkan Kalimat Misalnya Dalam Kajian Studi Riwayat Hadis Subhanallah Kata Nabi Tamla ulmijan Subhanallah Itu Memberatkan timbangan Subhanallah Wabihamdi Tamla umma bainas Samawati wal'ar Subhanallah Wabihamdi Itu Seberat Seluas Langit dan bumi Itu Subhanallah Wabihamdi Maha suci Allah Wabihamdi Wabihamdi Itu sama dengan Alhamdulillah Jadi Subhanallah Wabihamdullillah Itu sudah Pahalanya Sudah seluas Langit dan bumi Jadi Kalau anda Menzikirkan Subhanallah Wabihamdi Itu luar biasa Sekali Kalau anda ingin Mengajar pahala Hanya bagi Orang-orang Ahli marifah Mereka tidak mengajar pahala Karena pada dasarnya Bagaimanapun Pahala itu Banyak Banyak Kalau Allah Tidak ridho Kepada diri Seseorang Kalau Allah Tidak Mendukung Seseorang Maka Itu menjadi Sia-sia Pahala itu Pahala itu Menjadi sia-sia Begitu juga Amal soleh Amal soleh juga Menjadi sia-sia Kalau kita Tidak dalam Ridho Allah Subhanallah Karena itu Ridho itu Yang utama Amal itu Besertanya saja Amal itu Mengikuti saja Nah Jikalau Nabi sudah Mengatakan Bahwa Subhanallah Wabihamdi Itu Kamau Kamla Beratnya timbangannya Seluas langit Dan bumi Lalu dalam hadis Nabi mengatakan Abdul Zikri Seabdal-abdalnya Zikir itu Yalah La ilaha La ilaha Berarti Berarti Lebih hebat lagi Dari kalimat Subhanallah Walhamdulillah Kalau diukur Dari pahala Tidak dibayangkan Sampai Nabi mengatakan Siapa yang akhir Dari hidupnya Mengucap La ilaha Masuk surga Bayangkan Jadi ini Tidak Sebuah Kalimat Atau kata Ungkapan Yang Asal Diucapkan Dari seorang Nabi Dari seorang Utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena beliau Mengerti Dan mengetahui Sekali Mu'zizat Dari kalimat La ilaha Ilaha Jadi La ilaha Kalau Anda Mengucapkan La ilaha Itu adalah Lisan Al-Quran Itu adalah Lisan Al-Quran Dan itulah Yang Bagi seorang Abdun Hamba Mati Dan hidupnya Ditegak Dipada kalimat La ilaha Allah Itu Luar biasa Jadi Pemenuhan Terhadap Hakikat Nanti Pemahaman Bahkan Bisa disembuhkan Segala ilmu Di dunia ini Bahkan segala irfan Dan hakikat Bermakna pada Bermuara pada Sebuah kalimat La ilaha illallah Jadi tidak main-main Maka Subhanallah disana Misalnya tadi Allah bisa terbayangkan Bisa tertaswir Bisa tergambarkan Bisa terbagai-bagaikan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam pikiran Maka itu adalah Tidak benar Menjisimkan Allah Mengatakan Allah pakai tangan Mengatakan Allah duduk Di tempat aras Maka itu adalah Kotor Maka perlu kita Maka perlu kita ucapkan Subhanallah Sebagai permintaan Ampun kita Kepada Allah Sekaligus Memuji Allah Sebagai ketundukan Kita bahwa yang Sesungguhnya Aku hadrat diriku Seorang hamba ini Adalah di posisi Subhanallah Hanya engkau Engkau suci Dari semua itu Sedangkan aku adalah Aji Aku adalah memiliki Kelemahan Nah ini Fungsi dari Subhanallah Yang Ujungnya Muaranya Nanti juga kepada La ilahilallah Allah tidak ada syarikat Allah tidak Tidak ternoda Dengan sesuatu Apapun Itu adalah kalimat La ilahilallah Demikian juga Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Atas kenikmatan Yang ada Ternyata Semuanya bermuara Kepada wujud Makna La ilahilallah Jadi hakikat Daripada alhamdulillah Itu juga adalah La ilahilallah Nah kenapa? Karena yang memberi Nikmat itu Hanya Allah Latuh suha Kamu tidak bisa Menghitungnya Anta udha Nikmat Allah Untuk menghitung Nikmat Allah Itu kamu tidak bisa Latuh suha Tidak akan mungkin Dapat menghitung Maka Alhamdulillah Orang yang mengucap Alhamdulillah Itu juga bermakna Kalimat Atau menuju Kepada kalimat Kurbahnya adalah La ilahilallah Kemudian ada lagi Orang yang menyebut Allahu Akbar Allah Maha Besar Siapa yang Al-Jalal itu Itulah La ilahilallah Muaranya ke sana Nah Ucapan-ucapan ini Adalah ucapan-ucapan Untuk mengikis Sebuah anggapan-anggapan Seperti Subhanallah Alhamdulillah Mengikis Satu anggapan-anggapan Yang Kecenderungan kita Mahluk Kecenderungan kita Mahluk Merendahkan Allah Maka harus ada Kalimat Allah Kecenderungan kita Makhluk Tidak pandai Bersyukur Seolah-olah Merasakan Ada Pihak lain Yang bisa Memberi nikmat Kepada kita Memberikan kenyamanan Kepada kita Memberikan kebahagiaan Kepada kita Maka perlu ada Kalimat Alhamdulillah Untuk menegaskan Bahwa Semua yang kamu Pikirkan itu Salah Maka Mensucikan pikiran-pikiran Kamu itu Dengan kalimat Alhamdulillah Demikian juga Subhanallah Yang cenderung Kita menjisimkan Allah Menjisimkan Allah Menjisimkan Menyatakan Allah Serupa dengan Makhluk Seperti memiliki Jisim Jasad Tubuh Dan sebagainya Atau Menjisimkan Allah Menyerupakan Allah Maka diperlukan Kalimat Subhanallah Inilah hakikat Begitu kalimat itu Sehingga Kalimat Subhanallah Alhamdulillah Wala ilahilallah Baru menjadi Zikir Resmi Zikir resmi Di dalam agama kita Subhanallah Walhamdulillah Wala ilahilallah Maka jika Para ahli Maripatullah Mendedikasikan Untuk Banyak Konsentrasi Pada kalimat La ilahilallah Bukan Berarti meninggalkan Kalimat Subhanallah Alhamdulillah Dan Allahu Akbar Atau kalimat lain La haula Wala kuatailah Karena pecahan-pecahan Daripada kalimat Pemaknaan Daripada La ilahilallah Itu juga Kepada Subhanallah Alhamdulillah Allahu Akbar La haula Wala kuatailah Dan ampunan Kepada Allah Jadi Itu yang dimaksud Sehingga Pada ilmu Marifatullah Ada istilah teori Tentang Pengkutupan Pengkutupan Terhadap kalimat La ilahilallah Jadi sehingga Kalimat La ilahilallah Itu nanti Yang diletakkan Di jantung Diri seseorang Kalbun Seseorang Nah Mudah-mudahan Ini bisa jelas Terhadap Sebuah pertanyaan Tentang Antara kalimat La ilahilallah Dan subhanallah Alhamdulillah Allahu Akbar Itu bagaimana Sesungguhnya Kalimat Taibah Itu di dalam Posisi Ilmu Marifatullah Dan di dalam Agama kita Mungkin Terhadap Orang-orang Yang Alisariah Alisariah Artinya Memahami Syariat Johir Ya sudah Mereka Yang penting Diucapkan Saja Subhanallah Alhamdulillah Wa la ilahilallah Wa akbar Sudah Itu dilakukan Selesai Menurut Konsep Mereka Karena Mengambil Saja yang Johir Tapi sebenarnya Mereka Juga Nah Inilah Tadi Ya Makom Pemahaman Terhadap Makom Bila memahami Syariat Johir Saja Inilah Akibatnya Sehingga Kita Terbatas Sama Malihah Alasannya Tidak ada Hadis Bahwa Memperdalam Kalimat Sedemikian Rupa Ada Hadis Nabi Banyak Sekali Kata Nabi Misalnya 360 Tubuh Kalian Itu Memerukan Kalimat Subhanallah Subhanallah Misalnya Lagi Dalam Hadis Juga Kalimat La ilahilallah Itu Kalau Dijikirkan Di setiap Saat Apa Ada Hadis Nabi Sallallahu Sallam Saya Setiap Kali Bergerak Berbuat Dan Sesuatu Kalimat Subhanallah Alhamdulillah Wa la ilah Allah Akbar Jadi Kalau Orang Menyikirkan Subhanallah Alhamdulillah Wa la ilah Allah Akbar Kalau cari Hadisnya Di jalan Tau dimana Tidak ada Hadisnya Juga Jadi Inilah Logika Logika Dimana Memang Kita Orang-orang Muslim Pada Makom 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 Awam Itu memang Ada pagar-pagar Orang-orang Tertutu Menjaga Kita Supaya Jangan Kita Naik Kepada Tingkat Kawas Itu Uniknya Dalam Kita Memahami Agama Karena Alasan Kekhawatiran Itu Mengandung Kesesatan Tidak apa-apa Ada keadaan Seperti itu Tapi Maka Diperlukan Juga Kita Memahami Lebih Jauh Buat Apa Orang Sekolah Tinggi-tinggi Sekolah SD SMP SMA Kemudian Ada perguruan Tinggi S1 Ada perguruan Tinggi S2 Ada perguruan Tinggi S3 Studi-studi Tentang Islam Studi Tentang Agama Islam Kalau Pikirannya Tidak Bertambah Pengetahuan Tidak Bertambah Hanya Terkutat Kepada Hal-hal Yang Bersifat Lahiri Bahkan Pada Tingkat Yang Lebih Lanjut Yang Sebagai Saya Pernah Sampaikan Adanya Rumus Makin Rumus Makin Tinggi Sekolah Seseorang Makin Rumus Makin Rumus Demi Rumus Rumus Itulah Bisa Terpecahkan Dari Rumus Itulah Rumus Itulah Sebuah Sistematik Ada Sebuah Perangkat Yang Sangat Besar Sebenarnya Ada Sebuah Sistim Alam Semesta Ini Yang Sangat Besar Diperlukan Rumus Demikian Jomak Nala Ilhal Allah Itu Sangat Luar Biasa Jadi Ilhal Allah Itu Sebenarnya Bisa Dikatakan Rumus Dari Sebuah Sistim Apa Yang Ada Di Alam Semesta Ini Baik Bermakna Kodim Maupun Makna Baharu Luar Biasa Kan Mungkin Nanti Kita Pembahasan Tentang Semua Sebuah Kalimat Ini Sehingga Tidak Salah Kalau Nabi Mengatakan Pasti Masa Sebegitu Hebatnya Bahkan Sebuah Jaminan Nabi Tidak Akan Tidak Akan Terjadi Hari Kiamat Kalau Orang Masih Mengucapkan Ada Kalimat Allah Allah Ini Juga Dalam Sebuah Kandungan Kalimat La Ilaha Ilaha Bayangkan Kiamat Saja Tidak Bisa Terjadi Bahkan Dalam Hadis Yang Lain Seseorang Akan Diangkat Dari Neraka Hanya Gara Gara Ada Satu Zarah Kalimat La Ilaha Diangkat Dia Nanti Dibersihkan Di Dalam Surga Subhano Ini Luar Biasa Wallahul Maffik Wakam Assalamualaikum Warahmat